Oke semuanya, jadi pada kali ini saya ingin membahas tentang crossing saham teman-teman nih Jadi apa itu crossing saham? Crossing saham itu gampangnya nih ya Kita memindahkan saham kita ke sekuritas lain teman-teman nih Nah, untuk crossing ini kita bisa melakukannya antar broker domestik ke broker domestik Atau broker domestik ke broker foreign teman-teman nih Jadi kayak misalnya kita punya akun di e-pod untuk premier teman-teman nih Kita mau pindahkan ke ajaib? Bisa Kita mau pindahkan ke misalnya ke BK JP Morgan? Bisa Nah, begitu itu arti dari crossing saham teman-teman nih Jadi selanjutnya adalah mengapa harus melakukan crossing saham? Salah satu fungsi untuk melakukan crossing saham adalah Kalau misalnya kita punya saham nih, kita lagi scalping Tiba-tiba saham ini dalam kondisi loss teman-teman nih Nah, kalau misalnya kita lihat fundamentalnya masih bagus Dia masih bisa naik ke average check kita Kita pindahin aja saham ini ke akun kita yang lain Jadi kalau misalnya dia mau naik turun atau apapun Kita biarin aja teman-teman Dan kedua itu ada psikologi teman-teman Nah, di video-video kemarin teman-teman pasti udah lihat Saya itu agak merah itu di baut W Nah, itu kenapa? Jadi ini itu saya kan kemarin ikut IPO baut Dan saya dapat warannya teman-teman Nah, di warannya ini saya mendapatkan kelebihan lembar saham Nah, satu lot saham itu kan 100 lembar Nah, saya itu kelebihan 40 lembar teman-teman Jadi, maksudnya kan siapa yang mau jual 60 lembar gitu kan Supaya saya bisa jual selot gitu kan Gak ada Nah, makanya untuk saya pindahinnya gimana Jadi saya pindahin baut W saya ke sekuritas saya yang lain teman-teman Biar gak ganggu psikologi saya kan Lihat merah-merah gitu kan Jadi bikin pusing duluan, pengen trading gitu kan Oke, selanjutnya adalah Berapa biaya untuk crossing saham teman-teman nih Jadi, biaya untuk crossing saham itu Kisaran Rp22.000-Rp33.000 Jadi mekanisme gini teman-teman nih Misalnya kita mau crossing saham nih Kita ada satu saham yang kita mau crossing Nah, kita mau crossing sahamnya itu Crossing saham ini ke sekuritas lain itu Rp22.000 Itu satu saham Rp22.000 Nah, kalau misalnya Kita mau pindahin lagi ada dua saham kita Kita pindahin saham ini ke sekuritas lain Nanti berarti dua jadi Rp40.000 teman-teman Begitu dan seterusnya Kalau misalnya makin banyak juga ada 3 berarti Rp60.000 Rp40.000, Rp80.000 dan seterusnya Semakin banyak saham berarti semakin mahal teman-teman Oke Dan bagaimana prosedurnya Untuk melakukan crossing ini prosedurnya ada dua Yang pertama adalah kita menelpon marketingnya Nah, nanti marketingnya itu akan Mengirimi kita formulir dan kita harus isi di rumah Nah, setelah kita isi formulirnya teman-teman Itu kita harus mengirimnya ke kantor pusat Yang kedua kita bisa langsung ke kantor cabang Nah, cuman di kantor cabang Misalnya kita udah isi formulirnya Kantor cabang itu akan Mengirim formulir tersebut ke kantor pusat juga teman-teman Jadi ya kalian memakan Waktu lumayan lama gitu kan Nah, selanjutnya Atau yang terakhir nih Kita bisa langsung datang ke kantor pusatnya saja Seperti yang saya lakukan kemarin Supaya gampang gitu kan Supaya cepat aja gitu Nah, selanjutnya Saya udah tadi bahas formulir Apa aja sih yang diisi dalam formulirnya Nah, di formulir itu Kita harus mengisi tentunya nama Alamat SID Habis itu kita harus tulis juga Sukertasnya Saya kemarin kan dari mereaset Saya pengen pindahin ke akun saya yang diajaib Berarti saya tulis ajaib sekuritas Nah, ditanya juga tuh Kode brokernya apa Kalau misalnya ajaib kan XC gitu kan Nanti kita isi XC Nah, berapa lama kita menunggu saham untuk di crossing teman-teman Nah, untuk saya itu gak lama Itu saya cuma butuh sekitar hanya Sehari saja teman-teman Untuk melakukan crossing Dan Mungkin karena saya langsung di kantor pusat ya teman-teman Jadi Gak ada Dikirim dulu Disini dulu Dikirim dulu Jadi gak lama teman-teman Oke teman-teman Itu saja untuk penjelasan saya Dan sekarang saya akan Memperlihatkan proses saya melakukan crossing teman-teman Salam cuan Oke, semuanya jadi pada video kali ini Saya ingin melakukan crossing Jadi apa itu crossing? Crossing itu Memindahkan saham kita di Keseguritas lain Jadi Untuk video-video sebelumnya kan Teman-teman juga lihat ada Saham baut we Yang Itu saya cuma ada lembaran sahamnya aja Tapi gak ada satu lot Makanya Saya mau ngomong harus crossing Supaya gak terlalu ganggu portfolio saya Untuk di trading kan Untuk scalping Makanya Ini sekali lagi di kantor mirai set pusat Dan untuk melakukan crossing ini Itu harus di Kalau misalnya di mirai aset ya Kalau di mirai aset itu harus Dari pusatnya langsung Nah Jadi disini saya tadi dibawa ke Ruangan Disini nanti Katanya nanti Nomor teleponnya akan berdering Dan Ya Kita harus angkat Dan Isi data-data semuanya Kita Tunggu ya Oke semuanya Jadi untuk melakukan crossing ini Kita Ada tiga cara sebenarnya Pertama kita Dari rumah Jadi nanti kita akan WA CS yang Suka Yang Menghubungi kita Lalu Nanti akan dikirim formulirnya Nah Dari rumah kita isi formulirnya Lalu Tetap aja kita harus Kirim ke kantor pusat ini Nah atau yang kedua Kita Isi formulirnya di kantor cabang Cuman Nanti formulirnya juga bakal Dari kantor cabang Bakal dikirim juga Kantor pusat Dan yang terakhir Ini kita langsung ke kantor cabangnya Langsung Biar nggak ribet aja gitu Jadi kebetulan juga Jadi lagi di sekitar Jakarta Selatan Makanya saya sekali aja Melakuin crossing Tuan-tuan Begitu Iya Warant Baut warant Siapa Teman-teman Tari barusan saya Telepon masnya Lewat Telepon Dan Nanti Orangnya akan datang Untuk Memberi berkas-berkas Formuler Oke Kita tunggu dulu Berkas formulirnya Oke Semuanya tadi udah Kelar melakukan Crossing Nah Jadi tadi itu Habis isi lembar Kita basically udah kelar Nanti Prosesnya 1-7 hari Nah Nanti itu namanya Proses verifikasi Jadi nanti kita akan Ditelepon lagi Atau di email Untuk ditanyakan Bener gak nih Ini datanya Untuk melakukan Crossing Dan lain-lain Oke teman-teman Jadi kita bisa lihat sekarang Baut way saya Yang biasanya Muncul di portfolio saya Udah hilang teman-teman Dan sekarang hilangnya kemana? Hilangnya ke akun kedua saya Di akun Ajaib Saya teman-teman Tuh Ada baut waynya Sekarang udah pindah Jadi ini yang namanya Crossing teman-teman Jadi kayak memindahkan Saham kita ke Sekuritas Kita yang lain Nah Untuk crossing ini Hanya bisa dilakukan Di RDN Dengan nama yang sama Teman-teman Jadi kalau misalnya Saya punya Saya dimirai aset Punya nama bijak Nah Saya bisa pindahin Misalnya saya punya akun Di ajaib Itu bijak juga Nah itu baru bisa Crossing teman-teman Dan crossing ini Itu sekali Pengen pindahin saham itu Sekitar 22 ribu teman-teman Nah berarti Kalau misalnya kita punya 10 saham yang kita Pengen pindahin Berarti itu kayak 200 ribu Untuk pindahin sahamnya Jadi begitu Oke teman-teman Itu saja untuk video saya Cara melakukan crossing Salam cuan Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton Saya dan sudah mendengarkan Pembahasan saya Tentang artis crossing Mengapa kita harus Melakukan crossing Berapa biaya crossing Apa saja yang harus Diisi dalam Formula crossing Bagaimana prosedurnya Dan Berapa lama Untuk melakukan crossing Teman-teman Terima kasih sudah Juga Setelah mengikuti Perjalanan saya Untuk melakukan crossing Dari saham saya Yang dimirai aset sekuritas Ke Akun ajaib saya Teman-teman Dan Semoga ilmu ini Bermanfaat Karena saya juga Mendapatkan ilmu ini Dari menonton IG Live Menonton Youtube Pak Fir Abdul Jamal Seorang legenda Saham Indonesia Oke teman-teman Semoga bermanfaat Salam cuan